selamat menikmati sahabat tani semua jumpa lagi dengan Herus Mendawai pada sore hari ini kita baru pulang kerja ini kita mampir ke lahan singkong kita yang beberapa hari lalu telah kita pupuk menggunakan pupuk sekam sebanyak 150 sak di lahan yang luasnya kurang lebih 1 hektare ini maka pada kesempatan sore hari ini kita akan sedikit berbagi obat yang barusan kita beli ya dari toko obat langganan kita karena kita sebentar lagi akan melakukan penyemprotan obat seperti apa yang kita beli untuk pemupukan awal ini simak terus ya sahabat tani semua nah ini jenis obat yang saya beli ada 5 liter obat pembakar dan ada 2 bungkus obat pembekunya bisa teman-teman baca petunjuk penggunaannya ini dalam 1 bungkus ini kurang lebih beratnya 1 per 4 ya 1 per 4 kilo jadi saya beli 2 bungkus jadi semuanya berjumlah setengah kilogram ada pun untuk obat semprot yang saya beli ini 5 liter ini tidak saya gunakan semuanya ya mungkin untuk rumput baru hanya kita pakai 2 sampai 3 liter saja dalam 1 hektarnya simak terus ya sahabat tani semua semoga bermanfaat kalau ada salahnya monggo nanti kritik dan saran kami terima terima kasih telah mengikuti video ini nah ini obatnya ya sahabat tani semua ini obatnya tidak saya sebut nama ya tidak saya sebut marek ini dosisnya 138 SL ini dosis yang rendah untuk menyemprot rumput yang ada di lahan singkong yang barusan kita tanam atau singkong muda ya umur masih muda nanti ditakutkan kita mengenai batang atau daun singkong maka kita berikan dosis yang rendah dan nanti kita akan tambahkan ini ya lagi-lagi tidak saya sebutkan mereknya bisa teman-teman sekalian lihat dan baca ya ini 80 80 WV terus ini jenis rumput ya gulma yang bisa di kalahkan dengan obat ini begitu ya teman-teman ya ini petunjuk penggunaannya ada di belakangnya teman-teman ya ini saya beli sebanyak 5 liter tapi ini 5 liter ini tidak saya gunakan semua ya sahabatan ini semua karena tadinya saya mau beli 5 liter 5 literan tapi tidak ada adanya yang 1 literan jadi gak apa-apa saya beli semua 5 liter nah ini singkong BW kita ya teman-teman ya singkong BW ini sudah berumur pas hari ini berumur 2 minggu ya ini tanamannya hari selasa 2 minggu yang lalu sekarang sudah hari selasa berarti pas umur 2 minggu sudah terkena hujan berkali-kali ini ya teman-teman ya ini rumput-rumput sudah mulai tumbuh nanti akan kita lakukan penyemprotan awal ya sesegera mungkin kita kerjakan tenaga yang biasa kerja untuk menyemprot rumput yang ada di lahan kita ini mumpung rumputnya masih jarang-jarang masih kecil-kecil ya teman-teman ya ini sekamnya masih ada ya teman-teman ya ini digangnya sekamnya masih ada kita akan lakukan penyemprotan lebih awal supaya nanti setelah penyemprotan kita akan lakukan pemupukan jadi seperti itu ya teman-temannya nyemprot di lahan yang sudah selesai tanam ini saya biasanya umur dua minggu ya ini berhubung umur dua minggu tenaganya belum ada mudahan besok atau lusa sudah ada tenaga yang biasa nyemprot sudah siap untuk menyemprot jadi saya menyemprot penyemprotan awal itu saya menggunakan pembeku ya kemudian saya juga menggunakan obat pembakar yang dosisnya rendah jadi yang kita lihat secara bersama ya teman-teman ya ya teman-teman ya bisa dilihat ya rumputnya masih jarang-jarang jadi sebelum rumput banyak kita harus segera melakukan penyemprotan nah ini saya gunakan obat yang ini tidak saya sebutkan ya namanya dosisnya ini dosis paling eh rendah nomor dua ya karena dosis yang paling rendah itu 135 ya ini 138 termasuk yang paling rendah dibandingkan obat pembakar yang lainnya seperti obat pembakar nukson itu sudah di atas 240 SL ya teman-teman ya ini nanti akan saya gunakan saya kombinasikan dengan obat pembeku yang saya pegang ini ya nah ini obat pembekunya seperti ini nah ini nanti untuk takarannya saya gunakan ini nanti tidak banyak-banyak ya teman-teman ya karena rumput yang ada di lahan saya juga masih kecil-kecil ya masih jarang-jarang ini ya cukup nanti saya gunakan pertengkinya itu kurang lebih ini 2-3 tutup nanti ya seperti biasa kemudian ini saya gunakan pertengkinya 2 sendok ya untuk mengimbangi dosis obat yang saya pakai ini ya ini sekali lagi obat pembakar jadi itu yang sering saya lakukan untuk di lahan singkong yang saya garap ya sahabat Tani semua mungkin teman-teman yang lain punya resep tersendiri punya cara sendiri seperti itu bisa kita saling berbagi itu saja ya sahabat Tani semua semoga bermanfaat dan Tani kita dapat mendapatkan keberkahan dengan hasil yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya saya cukupkannya sahabat Tani semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton